Intro Assalamualaikum guys Welcome back to my channel Ketemu lagi dengan aku Santy Padula Dewi Di video kali ini aku mau ngasih tau ke kalian Gimana sih cara store tunai di Indomart Atau di Alphamart Jadi buat temen-temen yang jauh jaraknya sama bang Pasti males banget buat store tunai Dan aku tuh selalu Pake cara store tunai Di Alphamart atau di Indomart Buat temen-temen yang pengen tau Gimana sih cara Store tunai di Indomart atau di Alphamart Tonton video ini sampe selesai Jangan lupa like, comment, and share Nah ini aku punya uang 100 ribu Nah ini aku mau masukin ke ATM Tapi aku mau store tunai Jadi disini aku mau store tunai via Indomart Atau Alphamart Nah caranya kalian itu harus buka aplikasi Shopee Dan kalian harus sudah aktif Shopee Paynya Terus kalian disini klik isi saldo Shopee Pay Nah terus kalian disini klik isi saldo Dan kalian pilih Alphamart atau Indomart Disini aku mau pilih Alphamart Nah terus disini kita tinggal ngasih nomor HP kita aja berapa nanti ke kasirnya Tapi disini pilihannya gak ada 1 juta Paling nanti kalau misalkan ini gak bisa 1 juta Aku coba dulu 500 ribu 500 ribu Oke ya temen-temen Nanti kita isi saldo Shopee Paynya bareng-bareng Oke Tidaknya mau isi saldo Shopee Pay 1 juta bisa? 2 kali kali Oh 2 kali? Oke Ini deh Nomor HPnya 089-839 Nah ya oke temen-temen Sekarang saldo aku udah 1 juta Caranya buat Tertunai Atau memasukkan uang kita Ke ATM Caranya gampang banget Kalian klik aja isi saldo Shopee Pay Terus Kalian klik disini pengaturan Nah disini ada penarikan dana Jadi dana yang dari Shopee Pay ini Bisa masuk ke rekening kalian Nah disini Aku udah masukin Semua rekening bank aku Dari BCA Bank Cari Aman Diri Ataupun BJB Nah tapi buat temen-temen Yang belum menambahin Nomor rekening sama sekali Kalian tinggal klik aja disini Tambah rekening bank Terus kalian nanti Atur nama lengkapnya Siapa Terus ini nomor rekeningnya Jangan sampai salah Terus nanti kalian pilih banknya Nanti bakal keluar banknya Bank apa Nah terus nanti kalian Akan diminta untuk verifikasi Kalau misalkan Sudah terverifikasi Seperti ini Berarti penarikan dana kalian Akan berhasil ke rekening kalian Oke Kalau udah terdaftar gitu Berarti kalian tinggal Back lagi Ke menu SopiPay Terus disini ada Tarik dana Nah setelah itu Kalian Tarik saldo dari SopiPay Ke Kalian beli dulu Rekening banknya mau kemana Dan sekarang aku mau tarik ke Rekening Bank Syariah Mandiri Terus kalian tulis deh Mau narik berapa Misalkan disini Aku mau narik Satu juta Cuman ini Pas kalian masukin Satu juta Ini akan otomatis Terpotong Tiga ribu Biaya adminnya Nah Jadi karena aku pengen Disini bulat Satu juta Aku tulis aja disini Satu juta Tiga ribu Nah jadi nanti Uang yang bakal masuk Rekening aku itu Jumlahnya Satu juta Kita klik lanjutkan Tarik saldo dari SopiPay Ke bank Syariah Mandiri Ini ada ujungnya ya 0068 Jumlahnya Satu juta Tiga ribu Biaya adminnya Tiga ribu Jadi nanti Jumlah transfer ke banknya Berjumlah satu juta Pas Kita pilih Konfirmasi Terus kalian Masukin deh In SopiPay Atau ini aku pakai sedik jari Dan disini Akan ada tulisan Sedang diproses Dana akan ditransfer Ke rekening bankmu Dalam satu sampai Tujuh hari kerja Nah jadi nanti Kalian Cek aja ATM kalian Mungkin dalam waktu Tiga hari Kadang juga Satu hari nyampe Jadi gak tentu Tapi yang jelas Gak akan lebih dari Tujuh hari Terus uang satu juta ini Akan masuk ke rekening kamu Caranya gampang banget kan Jadi kalian Setelah tunanya itu Gak perlu ke bank Kalian tinggal datang aja Ke Alphama Oke guys Ini tepatnya Dua hari kemudian Sekarang Kita cek bersama-sama Apakah penarikan dana Dari SopiPay ini Berhasil masuk ke rekening aku Atau enggak Kemarin aku narik Satu juta ya Sekarang kita coba cek Disini aku Mau login dulu Ke BSI Net Oke Sekarang kita langsung aja Cek mutasi rekeningnya Apakah uang Satu jutanya Masuk Atau enggak Ini udah masuk ya Satu juta Dan deskripsinya adalah Dari AirPay International Indonesia Karena SopiPay itu Biasanya Namanya itu dari AirPay Kayak gitu Oke teman-teman Berarti sudah terbukti ya Bahwa penarikan Dana dari SopiPay Berhasil Dan kalian Setertunannya Bisa lewat Alfamart Baiklah Mungkin itu aja Tutorial dari aku Mudah-mudahan Video ini bisa bermanfaat Thank you for watching See you Di next video Bye bye